Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa tinggal di rumah yang layak tentu menjadi impian semua keluarga. Namun banyak keterbatasan yang akhirnya menyebabkan impian tersebut belum juga terwujud. Inilah yang dialami Imang dan keluarganya yang harus tinggal di rumah yang jauh dari kata layak. Hingga akhirnya mendapat bantuan bedah rumah. Inilah Imang. Setiap pagi pria berusia 49 tahun yang penuh tanggung jawab ini memulai aktivitasnya sebagai buruh di penggilingan plastik bekas. Tidak jauh dari rumahnya di kampung Tukang Kajang, Desa Rawarengas, Kosambi, Tangerang. Penghasilannya tidak seberapa. Seharian bekerja, Imang hanya menerima upah 50 ribu rupiah. Begitupun dengan istrinya Nurlela yang bekerja sebagai buruh pemanen sayuran dan juga buruh pengumpul limbah. Ibu satu anak ini hanya menerima upah tak lebih dari 15 ribu rupiah. Keterbatasan ekonomi ini membuat Imang tidak dapat berbuat banyak untuk mewujudkan mimpi memiliki rumah yang layak bagi keluarganya. Kesulitan yang dihadapi Imang menjadi perhatian emensi peduli bersama BMM Baitulmal Muamalat. Rumah Imang dibedah dan direnovasi sehingga layak untuk dihuni. Rumah kayu yang mereka tempati kini telah berubah. Tidak hanya tampilan rumah yang berubah, Imang dan keluarga diberikan peralatan rumah tangga yang baru. Saya selalu shock lah. Sebenarnya udah nggak disangka-sangka. Tidak dibuka rumah udah lain kelihatannya. Saya asalnya ngimpi. Mimpi Imang yang terwujud menjadi kebahagiaan tersendiri bagi emensi peduli dan Baitulmal Muamalat dalam upaya membantu keluarga untuk lebih baik. Emensi peduli bekerja sama dengan Baitulmal Muamalat di program GTV Bedah Rumah. Dan kita membedah 12 rumah untuk membantu warga setempat yang memiliki rumah yang tidak layak menjadi layak dipakai. Kami punya prinsip sebenarnya rumah adalah dasar utama sebuah keluarga membangun keluarga yang baik ya. Jadi dengan kondisi rumah yang lebih baik, lebih layak kuni, lebih sehat, tentunya harapannya keluarga jadi lebih baik. Emensi peduli dan Baitulmal Muamalat juga memberikan bantuan uang 2 juta rupiah sebagai modal usaha dan sebuah sepeda yang bisa digunakan sebagai kendaraan dan alat berjualan. Tim Ainews melaporkan.